Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laskar Ngarit beres-beres di manapunnya berada Jumpa lagi dengan saya, Dr. Hewan Risa Di channel Youtube Sahabat Sabtu TV Yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak Laskar Ngarit ada 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit Yang sudah masuk ke kolom komentar Yang sudah kita sharing Dan semoga pertanyaan ini mewakili pertanyaan dari Laskar Ngarit Yang tidak terjawab Siap pertanyaannya seperti apa? Yang pertama, bagaimana cara menurunkan demam Pada sapi bunting Yang kedua, pedet betina Bila diberikan mineral untuk pertumbuhannya Apakah bermasalah untuk fertilitasnya ke depan Yang ketiga, susu expired date Atau susu kadal luar Bolehkah bila diberikan pada sapi? Oke Yang keempat, sapi habis kawin alami Lalu keluar seperti prolap atau broyong Bagaimana itu, Dr. Siap? Yang kelima, sapi baru di inseminasi buatan Bolehkah diberikan obat cacing? Dan yang terakhir, sapi yang keenam Bagaimana cara mengobati sapi yang terkena cacing hati? Apakah bisa disembuhkan? Siap? Laskar Ngarit beras-bers Dimanapun aja berada Itu tadi 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit Yang sudah kita pilih Dan akan kita bahas satu persatu Laskar Ngarit beras-bers Dimanapun Anda berada Pertanyaan yang pertama adalah Bagaimana cara menurunkan demam Pada sapi bunting Dari Rizka Nur Aziza Mbak Rizka Nur Aziza Pertanyaannya adalah Bagaimana njenengan bisa tahu Bahwa sapinya njenengan itu bunting Seperti kita ketahui Laskar Ngarit Suhu normal Atau suhu badan Sapi yang normal Itu antara 38,0 sampai 39,0 Toleransi 38 sampai 39,2 Di atas 39,5 Di atas 39,8 Di atas 40 Itu merupakan kondisi Seekor sapi demam Nah untuk mengetahui sapi itu demam atau tidak Maka kita bisa menggunakan termometer Termometer biasanya kita masukkan Per-rektal Atau dimasukkan ke dalam rektum Atau ke dalam anus Baik itu yang raksa Maupun yang digital Baik itu yang pendek maupun yang panjang Dimasukkan Terbaca Oke Nah Mbak Rizka Nur Aziza Sapi demam yang bunting Itu bila sudah diketahui pasti suhunya Bukan tidak boleh disuntik Tetapi tidak semua obat itu boleh masuk Secara lebih vulgar bahasanya Pada sapi yang bunting Artinya Bila memang jenengan menyimpulkan Atau butuh kesimpulan Pasti Bahwa sapinya jenengan sakit dan demam Saran konkret Bisa memanggil dokter Bisa memanggil mantri Biar lebih aman Nah Lalu kalau pertanyaannya saya Tidak mau disuntik dok Apa yang harus saya lakukan Ya dikompres Caranya dengan handuk Dengan kain Dibasahi Menggunakan air Dingin Ya air es Diseka di kepalanya Di leher Untuk apa Tujuannya untuk menyerap Dan mengeluarkan panas Dari tubuhnya si Sapi Siap Begitu Mbak Rizka Nur Aziza Pertanyaan yang kedua Dari Wong Tuban Pedat betina Bila diberikan mineral Untuk pertumbuhannya Apakah akan mengganggu Fertilitasnya Dari Wong Tuban Siap Mineral merupakan Multivitamin dan mineral Merupakan unsur Yang bisa kita berikan Jadi dalam jerami Dalam rumput Dalam comboran Ini masih Tidak lengkap Artinya masih terjadi Ketidakseimbangan Nutrisi Nah sekarang ini Dibuat mineral Multivitamin mineral Dalam bentuk serbuk Dalam bentuk blok Dalam bentuk sirup Atau suspensi Yang itu bisa Diberikan pada sapi Untuk melengkapi Nutrisi yang tidak Seimbang pada Hijauan Jerami Dan lain-lain Oke Apakah akan Mengganggu Fertilitasnya Tidak akan Mengganggu Masalah Kesuburan Tidak akan Mengganggu Fertilitas Bila pemberiannya Tepat Sesuai dengan Anjuran Anjurannya Berapa Pak Dokter Ya tergantung Dari merek Bentuk Dan sediaan Yang jenengan Berikan pada Sapi tersebut Pertanyaan Yang ketiga Susu expired Bolehkah Diberikan pada Sapi Dari gunawan Gunawan Kalau saya Prefer Selama tidak Menyebabkan Diare Dan Tidak ada Efek negatif Tidak masalah Selama E-D nya Tidak lebih dari 6 bulan Tetapi Bila ternyata Dicampur-campuran Si sapi ini Sensitif banget Baru minum sedikit Baru makan sedikit Langsung diare Mending langsung di Stop Laskar ngarit Siap Pertanyaan selanjutnya Pertanyaan yang keempat Sapi Habis Kawin Alami Oke Keluar Seperti Prolapse Gimana Pak Dokter Muhammad David Nah Prolapse Sapi Birahi Itu Dikontrol oleh Hormon Estrogen Efeknya Manifestasinya Adalah Bengak-bengok Kemerahan Bengkak Keluar lendir Dan lain-lain Oke Nah Kok habis dikawin Alam Tetapi Keluar seperti Broyong Nah ini faktornya Apa Apakah Terlalu Keras Atau Terlalu Besar Atau Malah Sebenarnya Ada masalah Lainnya Jadi Konkretnya Mas Muhammad David Dipantau dulu Apakah Gejala ini Makin Dominan Bila Prolapnya Ini Sampai Muncul Luka Maka Sebaiknya Dilakukan Pengobatan Dulu Tetapi Bila Dalam 2-3-4 Hari Tidak Muncul Luka Dan Selesai Oke Tidak Masalah Siap Pertanyaan Yang Kelima Sapi Baru Di IB Bolehkah Diberi Obat Cacing Dari Yudewinandre Saran Saya IB Itu Dilakukan 45 Hari Paling Tidak Setelah Diberikan Obat Cacing Berikan Obat Cacing Dulu 45 Hari Baru Di IB Paling Cepat Oke Lalu Dari IB Kok Mau Diberikan Obat Cacing Kalau Saya Mendingan Jangan Dulu Meskipun Ada Obat Cacing Yang Boleh Diberikan 45 Hari Setelah Di IB Kalau Tidak Salah Verpo Atau Wormzol Kalau Tidak Salah Silahkan Dipaca Baca Lagi Buatan Mas Jadi Persiapkanlah Sapi Sebelum Dikawinkan Sudah Diobat Cacing Dulu Oke Siap Pertanyaan Yang Terakhir Pertanyaan Yang Keenam Bagaimana Cara Mengobati Sapi Yang Terkena Cacing Hati Dari Mawar Aja Cacing Hati Atau Fasiola Hepatica Dia Bisa Hidup Di Hati Bisa Hidup Di Paru Paru Bisa Hidup Di Otok Dan Lain Lain Dampaknya Sangat Luar Biasa Tetapi Gejara Klinis Dari Sapi Yang Terinfeksi Cacing Hati Adalah Mata Sayu Sering Bersin Nausumaka Naik Turun Sulit Gemuk Andai pun Gemuk Tidak Bisa Maksimal Lalu Yang Paling Akut Adalah Diare Kadang Malah Tidak Bisa Beol Dan Di Bawah Sini Akan Ada Benjolan Yang Namanya Batel Jauh Laskar Ngarit Apakah Cacing Hati Bisa Diobati Sebelum Terjadi Kerusakan Pada Liver Pada Paru-paru Cacing Hati Masih Bisa Diobati Tetapi Bila Kerusakan Yang Disebabkan Cacing Hati Sudah Parah Dan Sudah Menyebabkan Kerusakan Sudah Muncul Gejala Pneumonia Batuk Pada Seekor Sapi Akan Sangat Sulit Oke Kita Ngomong Yang Bisa Diobati Saja Yang Bisa Diobati Adalah Kondisi Yang Masih Belum Ada Kerusakan Pada Paru-paru Maupun Pada Liver Maupun Pada Jaringan Yang Lainnya Solusinya Jenengan Bisa Membelikan Flu Kisit Bolus Atau Flu Konik Injeksi Panggil Dokter Minta Tolong Flu Kisit Bolus Sekarang Diberikan Dua Minggu Lagi Diulang Oke Lalu Bisa Diulang Setiap Dua Minggu Dalam Waktu Dua Bulan Jadi Sekarang Diberikan Tanggal Tanggal Satu Diberikan Tanggal 14 Diberikan Tanggal 28 Diberikan Begitu Terus Sampai Pemberian Empat Kali Setiap Dua Minggu Itu Adalah Salah Satu Solusi Salah Satu Langkah Yang Bisa Kita Ambil Untuk Mengembati Cacing Hati Lalu Langkah Lain Yang Bisa Dilakukan Adalah Jangan Memberikan Pakan Rumput Yang Di Genangan Jerami Karena Di Rumput Yang Tumbuh Di Tempat Yang Berair Cenderung Banyak Siput Dan Siput Merupakan Salah Satu Faktor Penyebaran Dari Cacing Hati Laskar Ngarit Siap Laskar Ngarit Berus Berus Dimanapun Berada Itu 6 Pertanyaan Dari Laskar Ngarit Yang Sudah Kita Bahas Semoga Mewakili Pertanyaan Pertanyaan Yang Lainnya Matur Nuan Lemah Tules Laskar Ngarit Berus Semangat